Tadi Pak Mustafa juga sedang menyampaikan bahwa memang ada terjadi pergeseran apa namanya musim tanam karena perakiran iklim yang dikeluarkan BMKG ada beberapa wilayah mengalami ancaman. Jadi sebenarnya itulah awal bagaimana semua pihak banyak mendiskusikan tentang masalah baik iklim ini karena memang pada awal bulan Mei yang lalu BMKG memperkirakan 30% Indonesia itu gak malam kekeringan. Nah itulah yang menyebabkan banyaknya memicu pendiskusi banyak pihak untuk melihat sejauh mana sih tingkat risiko yang akan dihadapi sektor pangan ini sehingga kita bisa mengantisipasi dengan baik. Kementerian juga sudah mengantisipasi dengan mencoba memahankan lahan rawa, lebak, termasuk juga pengembangan pangan di lahan gambut, salah satu alternatif upaya untuk mengatasi krisis yang sangat dikhawatirkan pada waktu itu. Tapi namanya perakiran selalu mengalami perubahan dan itu kita harus mengikuti perkembangan perakiran iklim sehingga bisa melakukan upaya-upaya antisipasi yang lebih tepat dan tentu ini menjadi sangat penting buat diperhatikan oleh kita semua. Dan tentu kalau kita berbicara perakiran iklim, tentu juga kita dihadapkan pada sejauh mana sih akurasi atau skill-nya. Apakah memenang tepat apa tidak? Nah ini yang seringkali juga buat kita ragu untuk melakukan langkah-langkah karena sekali-sekali kita tidak tahu sesuatu mana sekiranya skill yang ada. Nah dalam hal ini saya mencoba mereview tentang perkembangan perakiran BMKG termasuk juga perakiran eksperimental yang dikembangkan oleh IPB dalam diri oleh lembaga kami dan bagaimana sih skill. Jadi ini adalah perakiran hujan September sampai Desember 2020 didasarkan pada kondisi Agustus dan kita lalu juga prospek ke 2021 seperti apa. Nah inilah sedikit saja perbandingan karena memang BMKG sebagai lembaga resmi yang sudah mengeluarkan itu adalah sebelah kanan dan sampingnya eksperimental forecast. Dan yang menarik di sini cukup konsisten sih sebenarnya apa namanya perakiran yang dikeluarkan oleh BMKG maupun eksperimental forecast yang kami sampaikan walaupun ada beberapa perbedaan. Ada beberapa perbedaan sebenarnya di Sulawesi umpamanya BMKG mengatakan memang akan kering peluang untuk dapat hujan tinggi itu sebesar sementara dari eksperimental forecast di wilayah Sulawesi tidak demikian untuk kondisi September. Kemudian di Oktober juga mirip juga cuma ada lagi perbedaan sedikit pada wilayah Jawa. Di Jawa Tengah ini kalau di Jawa Tengah dari BMKG menyatakan bahwa peluang untuk mendapatkan hujan di atas 150 meter untuk Oktober ini rendah lagi di Jawa Timur tidak memungkinkan tapi di Jawa Tengah ini masih kelihatan cukup besar chance untuk mendapatkan hujan tinggi yang kita kenal dengan kemarau basah sehingga mungkin potensi itu penanaman di tingkatnya. Nah inilah bulan November itu juga cukup konsisten tapi yang menarik adalah untuk bagi Indonesia bagian Timur Indonesia bagian Timur kita perhatikan di sini peluang untuk basahnya cukup besar di November sehingga ini mengindikasikan kemungkinan awal musim bisa terjadi lebih awal. Termasuk sementara di wilayah Jawa itu bisa kemungkinan Oktober sudah mulai masuk lagi awal musim hujan karena kita lihat di beberapa lokasi itu hujan sudah cukup tinggi pada bulan Oktober melebih 150 mm. Kalau kita perhatikan lagi kira-kira jumlah hujannya seperti apa ini bisa kita lihat ini juga menunjukkan ada konsistensi memang sedikit perbedaannya itu adalah di wilayah Sulawesi di mana Sulawesi itu menunjukkan basah BMKG sebenarnya kita sedikit lebih rendah daripada BMKG sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi demikian juga di Oktober ini bisa kita lihat bahwa ada sedikit perbedaan khususnya di wilayah Jawa Tengah di Jawa Tengah pernah kita tahu jelas yang terserah produksi jadi kita perlu memperhatikan apa namanya potensi penanaman yang akan dilakukan di wilayah-wilayah tersebut khususnya dengan memperhatikan kondisi hujan atau perakiran hujan ini sama juga November jadi kita tunjukkan hampir semua wilayah itu sudah mulai basah Indonesia Timur juga sudah kelihatan di sini basah sementara dari BMKG belum dan tentu kita coba melihat ini memang BMKG tidak memberikan skill informasinya skill tapi kita mencoba melakukannya ini kira-kira skillnya cukup bagus sebenarnya hampir di semua wilayah itu skill kita bagus kecuali di wilayah Sumatera Utara kemudian di Papua sedikit kurang bagus untuk September, Oktober sedangkan November di Sumatera Tengah dan juga di Kalimantan sedikit juga tidak itu tinggi tapi yang secara umum itu skillnya bagus jadi artinya apa bahwa memang kondisi-kondisi yang kita perakiran itu kemungkinan untuk terjadinya itu cukup tinggi dan saya rasa kita bisa lihat sekarang memang hujan kita relatif basah jadi kekhawatiran sebelumnya bahwa kita akan mengalami kemarau kemarau kering khususnya pada beberapa wilayah Indonesia diberikan hampir 30% wilayah Indonesia akan mengalami kekeringan nampaknya tidak demikian jadi skill ini penting kita ketahui memang di mana sih wilayah kalau skillnya tidak bagus jangan dipakai gitu ya tapi karena skillnya kita lihat menunjukkan yang bagus dan BMKG juga konsisten dengan apa yang kita lakukan kecuali untuk beberapa wilayah ini menjadi sangat penting dijadikan dasar tentang apa yang harus dilakukan nah untuk tahun 2021 memang kita belum sampai proyeksi sampai ke sana tapi indikator global khususnya fenomena Enso yang selalu berkaitan dengan kondisi hujan di Indonesia itu menunjukkan akan kondisi netral jadi artinya musim kemarau nanti di 2021 ada kemungkinan besar netral walaupun demikian karena ini masih jauh kita harus mengikuti perkembangan jadi perkenaan-perkenaan harus kita ikuti supaya nanti keputusan yang dibuat tidak keliru nah kita sudah tahu ini adalah target yang diinginkan atau direncanakan oleh kementerian pertanyaan saya ambil saja slide darinya dari kementerian yang disampaikan oleh jadi untuk musim tanam luas tanam Oktober-Maret itu target 6,2 juta sementara untuk musim tanam kedua itu 5,83 juta hektare untuk musim kemarau di 2021 dan ini kalau kita lihat ini sudah banyak perencanaan intervensi yang mau dilakukan dan khususnya pada wilayah-wilayah pusat produksi yang berusaha andalan jatim, jateng, jabat, sumber-sumber Sulawesi Selatan Sumerata Selatan, Lampung Kalimantan Selatan dan Sumun nah inilah kira-kira kalau kita perhatikan perkembangan musim tanam jadi ini hanya gambar sebelah ini menunjukkan kondisi rata-rata 2001 sampai 2016 ini saya ambil data dari WFP ini bisa kita lihat jadi untuk musim tanam satu itu normalnya kalau normal sekitar 4,87 juta tapi bisa mencapai menampak 3 khususnya di wilayah pusat terap produksi ya jadi ini MTP bukan dari yang Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan lebih banyak rawa memang bisa ambil yang STB yang di Sumatera Selatan juga ada rawa di sini bisa kita lihat memang potensinya kalau seandainya iklimnya basah bisa 6,43 juta awal musim hujan terjadi lebih awal gitu ya itu bisa dipilih sampai 6,43 juta tapi normal itu 487 juta jadi artinya target luas tanam 6,2 juta ini memang agak sedikit lebih tinggi dari normalnya jadi mencapai 27 persen tapi itu memungkinkan karena bisa dilakukan percepatan tanam karena awal musim hujan terjadi lebih cepat namun demikian perlu diperhatikan juga karena musim sekarang ini musim kemarau basah kemungkinan banyak petani juga masih tanam pada akhir Juli ataupun Agustus sehingga kemungkinan masih ada tanaman pada musim hujan yang akan datang sehingga target ini juga tidak mungkin juga dikejar karena masih ada tanaman di sana oleh karena itu memang pemantauan pemantauan tentang kondisi tegarkan atau standing crop ini menjadi sangat penting untuk menentukan wilayah-wilayah yang akan menjadi sasaran program seperti yang disampaikan tadi jadi pemetaan itu menjadi sangat penting karena itu sangat menentukan bagaimana program-program yang sudah direncanakan ini termasuk juga pembantuan alsintan pompa dan lain sebagainya itu bisa ditetapkan waktu lokasi secara lebih tepat tapi yang menarik disini yang perlu diperhatikan itu adalah target tanam untuk MT1 yang 6,2 juta ekter itu itu sedikit di bawah maksimum yang pernah terjadi tapi yang normalnya 487 nah ini yang menarik adalah 6,43 juta hektare yang dicapai di wilayah pusat produksi ini terjadinya pada tahun 2003-2004 nah saat itu kondisi iklim normal itu sebenarnya kenapa ini terjadi kan gitu itu menarik untuk kita coba lihat dan inilah kondisinya perkembangannya dari 2001 sampai 2016 nah ini yang terjadi ini adalah iklim normal sebenarnya 6,43 juta hektare ini tetapi kenapa dia tinggi itu karena memang musim kemarau musim kemarau tahun 2002 atau 2003 jadi penanaman apa namanya di tahun 2003 di MK 2003 itu rendah sekali kenapa? karena waktu itu terjadi El Nino karena rendah sekali sehingga lahannya available untuk penanaman di musim hujan 2003-2004 itu cukup jadi karena itulah mungkin bisa dikejar karena biasanya petani mengejar karena tidak bisa nanam pada mulusim kemarau biasanya dikejar pada waktu di musim hujan sehingga terjadi peningkatan tapi kalau kita lihat untuk kondisi April-September ini lebih rendah ini pasti di 8 pusat produksi ini itu kalau kita target pusat produksi itu 5,83 juta hektare tapi rata-ratanya sekitar 3,05 jadi ini ditingkatkan hampir 90% dari normal tentunya jauh lebih cukup jadi bahkan lebih tinggi dari ini nah tentu untuk bisa mengejar ini maka itu sasaran tadi peningkatan produksi itu harus dioptimalkan di wilayah non-zona seperti Sumatera, Sulawesi ini kan hanya di pusat-pusat produksi nah mungkin ini yang perlu diperhatikan juga bagaimana kita bisa meoptimalkan apa namanya potensi tanam di luar pusat-pusat produksi ini karena cukup lumayan besar termasuk juga padirawa padirawa sudah barang tentu itu menjadi target itu kalau tahun normal bisa mencapai 564 juta hektare jadi ada penambahan kalau seandainya kita lihat penambahan dari wilayah-wilayah ini jadi yang jadi perlu perhatikan sekarang itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi ini untuk luas tanam di April-September itu kan kondisi kita seperti saat ini sebenarnya analoginya jadi artinya kondisinya basah kemungkinan penanaman kita naik ya tahun 2010 ini 2010 ke 2020 ini kena juga semaruh basah cendung juga terjadi peningkatan luas tanam tentu inilah yang akan mempengaruhi nanti penanaman pada musim hujan di 2020 ke 2021 jadi itu yang perlu diperhatikan nah inilah sedikit gambaran bagaimana si pola perubahan awal musim saya sampai disampaikan oleh Pak Musafah untuk tahun normal ini udah laninah memang pada tahun laninah dan awal musim hujan terjadi lebih awal dari biasa penanaman itu terjadi lebih awal untuk kalian bisa lihat di seputus-seputus ini untuk Jawa Barat itu penanaman sudah mulai sekitar Oktober, November dan puncaknya tercapai November tapi biasanya kalau kondisi normal terjadinya telah bulan Desember jadi ada penop kecepatan sehingga nanti penanaman musim hujan juga bisa lebih awal karena tanaman sudah dipanen dan bisa masuk lagi ke musim tanam kedua jadi cukup tinggi di sini peluangnya jadi jadi apa namanya kondisi saat ini itu akan mempengaruhi penanaman selanjutnya dan kondisi iklim nanti di tahun depan itu juga perlu diperhatikan sejauh mana kemungkinan bisa kita meningkatkan luas penanaman dan inilah kondisi tegakannya ada saat ini berasakan informasi dari LAPAN dan Kementerian Pertanian itu memang kondisi apa namanya kondisi apa namanya waktu panen di perikiran bulan Juli itu cukup masih tinggi di sini nanti di Agustus juga diperkirkan masih ada masih tinggi diperkirkan masih ada sekitar 2,6 juta hektare lagi jadi kalau penanaman masih ada 2,6 juta tentu penanaman percepatan tanam pada wilayah ini agak sulit karena masih ada tanamannya nanti di November nah oleh karena itu memang ini perlu jadi menjadi sangat penting bagaimana kita bisa memetakan wilayah ini dengan baik dengan perhatikan informasi standing crop nah tentu sasaran-sasaran program juga harus lebih terarah termasuk juga potensi di wilayah-wilayah luar pusat produksi tadi untuk ditingkatkan juga tanamnya yang terutama di wilayah zona musim di mana umumnya di sana kondisi kendala air relatif tidak separa tidak berat di wilayah-wilayah yang zona musim seperti Jawa Indonesia Timur jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan nah tentu kalau kita lihat dari sisi apa namanya indeks ketanahan pangan ini kita lihat wilayah-wilayah paling rendah ini juga masalah COVID juga kita perlu perhatikan apalagi daya beli tadi juga kamu mau di daya beli masyarakat mungkin produksi pangan available tapi mungkin tidak bisa di daya beli turun nah ini bagaimana aku antisipasinya dan juga pengajaran target peningkatan produksi pada wilayah-wilayah tersebut jadi jadi sedikit aja jadi apa yang sudah saya sampaikan ini summary-nya adalah bahwa perpilam iklim yang menunjukkan kondisi hujan pada 20-20 relatif basah dibanding normal dan ini juga konsisten pergadeng-gadeng yang lain dan skill tinggi akhirnya kita yakin memang kemungkinan itu sangat besar terjadi dan sekarang untuk kemarau basah sudah dapat kita lihat memang basah pada umumnya dan ini terus berlanjut dan diperkirakan awal musim hujan tahun ini juga akan terjadi lebih awal tapi untuk mengejar potensi penganaman tadi memang wilayah-wilayah potensial untuk percepat tanam perlu dilakukan pemetanya dengan baik dengan memperhatikan kondisi tegakan tanaman sahabat ini saat ini dan juga perakiran pandan pada musim tanam kedua nantinya di musim kemarau 2021 tapi untuk 2021 terlalu tinggi targetnya tapi kemungkinan tapi itu bisa masih dikejar dengan mengejar atau meningkatkan potensi nasib daya air alternatif termasuk juga optimasi penanaman di wilayah-wilayah non-zona musim tadi seperti Sumatera dan sebagian wilayah selawesi itu juga mungkin bisa dikejar dan juga kemas warawan itu saja Pak mungkin sedikit sebagai bahan untuk diskusi masi masi selamat menikmati 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 selamat menikmati